Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pemirsa para pemancing mania ikan mas kita jumpa lagi di jengga di channel jengga erpa pada kali ini kami hadirkan yaitu umpan ikan emas dari sehu bebek ini bahannya yuk pertama kita tambahkan yaitu dengan telur bebek mentah semuanya putih kuningnya semua kemudian kita tambahkan dengan bahan lainnya yaitu dengan satu bungkus santan karak kita tumbahkan barang telur semuanya nah lalu kemudian ditambahkan dengan dua bungkus jasun nah buat sahabat yang ingin membuat atau mengikuti umpan ini sebaiknya jasun dulu diremukan diparut ya biar mudah nanti ngeceknya cepet apa ya cepet remuk atau cepet halus saya juga ini keliru bahak bikinnya seharusnya jasun dulu nih ya jasun dulu kita remukan biar mudah nantinya nantinya ngeremuknya nggak eh lari-lari terus dikuceknya ini saya juga masih ada kekeliruan nguceknya yang maklum namanya juga umpan dari sehu ini dari sehu bebek saya eksperimenkan dan saya uji coba dari sehu bebek makanya kami ini agak kaku juga ngelaciknya ya karena ini bukan dari instring sendiri kini tes umpan dari sehu bebek yang mana sehu bebek ini umpan ini sangat jadi andalan banget ini ya dia ya sehu namun juga nggak tahu dari skillnya atau rezekinya atau gimana pokoknya dia itu ya udah dinamakan sehu lah nah kita bongkar ini ya Alhamdulillah kita ketemu racikanya ini lama-lama-lama-lama-lama ya ketemu juga akhirnya nih sehu bebek rahasia umpan putih kukusnya nih itu kita kucek terus sampai sehingga halus nih tuh kan kita susah mucutnya seharusnya jasunya kalau ada parutan yang kita parut ya kita enggak punya parutan nih atau digimanain pokoknya biar cepet haluslah jasunya ini agak keras keras banget nih susah Oh iya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat pemirsa yang menginginkan tayangan apa pengetesan umpanya mohon maaf sekali lagi mohon maaf kalau tidak yakin dengan rasikan yang saya tayangkan enggak usah ya jangan jangan diikuti karena jujur kami sudah dites dan sudah mendapatkan hasilnya maksimal apalagi ini umpan dari sehu yang mana beliau udah ngetes beberapa kali atau dipakainya beberapa kali di lomba tiket sederhana dan ya beliau sering yang dibayar untuk mengikut event-event besar sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menayangkan tes umpanya atau kumpul ngetriknya nah setelah ini sudah agak halus sedikit kemudian dengan bahan lainnya yaitu kita siapkan atau kita tambahkan dengan satu bungkus yaitu dengan satu bungkus jempol tuna nah ini kita siapkan jempol tuna karena adonanya udah agak halus nah kemudian kita tambahkan dengan satu bungkus jempol tuna ini jempol tuna ya sahabat ya kita remuk-remukkan dulu kecuk-kecuk dulu biar agak cepatnya mengaduknya kita lupa kalau pakai blender ini mungkin cepat dengan saya cepat halus kita lupa udah ke ini rasikanya kita lanjut saja ya pemirsa kita tumpahkan atau kita satukan jempol tunanya atau bisa kata sehunya pakai salmon juga bisa kalau tidak ada jempol tuna pakai salmon juga bisa kata sehubep-epepnya nih nah semua pengirsa nya nih ukurannya kata sehunya harus semua dari satu bungkus tuna ini jempol tunanya semua kita aduk sama bahan lainnya dan Alhamdulillah kemarin juga ketemu beliau lagi saya minta izin untuk di upload ke YouTube beliau merespon dan mengizinkannya Alhamdulillah yuk ikuti terus eh tayangan video ini jangan sampai ada yang kelewat pemirsa ya setelah ini kami siapkan atau kami tambahkan dengan bahan yaitu dengan satu bungkus susu dengkau ya yuk kita satukan kembali bersama rasikan yang tadi sudah halus agak halus ya kita tumpahkan bareng nah selanjutnya pemeriksa kalau nanti pada rasikan ini kalau memang kata sehubep-hubepnya kemarin kami cuman yang beli Rp10.000 kelotoknya ini lebih banyak atau sehunya lebih banyak lebih bagus ini kelotoknya oke selanjutnya kita tambahkan dengan satu bungkus perangsang D05 ya ini perangsang D05 eh kami lanjutnya dengan pituah beliau jika sahabat atau pemirsa yang membuat umpan ini atau mengikuti umpan ini jika eh tidak bisa pakai umpan yang lembek maka pengerasnya di harapkan atau di anjurkan yaitu harus pakai kinai golden fish nah jangan yang lainnya harus pakai kinai golden fish untuk pengerasnya sekali lagi krotoknya beliau ngancurkan yaitu lebih banyak lebih bagus nah ini terakhir kita cuma beli Rp10.000 kata sehunya itu ukuran sehunya Rp20.000 untuk ukuran roto makanya ya kami kemarin agak dapat semprotan juga kalau Rp10.000 cuman Alhamdulillah walaupun cuman Rp10.000 tapi hasilnya cukup memuaskan sekali selanjutnya eh pemirsa bisa dibagi berapa ini berarti bagi empat ya sebenarnya harus bagi empat kata sebuah webnya kita cuma dibagi tiga nah ini terlalu banyak kalau dibagi tiga nih sebuah web menyarankan ini umpan harus dibagi empat supaya pasnya satu season itu ini kalau jadi lomba ini jadi empat season kita cuma dibagi tiga kemarin ketemu beliau saya kasih satu buat beliau dan cocok beliau juga udah oke sip kita kasih dan dicek baunya wah mantap katanya udah pas Alhamdulillah dan hasilnya cukup lumayan juga nah selanjutnya kita kukus sampai benar-benar matang ya mungkin sahabat juga bagaimana cara mengukusnya sudah tahulah supaya sampai matang ya oke pemirsa sahabat para mancing mania ikan mas inilah racikan dari sehu bebek yang kami hadirkan buat pemirsa semuanya mudah-mudahan ada manfaat dan fedahnya dan yang mengikuti umpan ini atau meniru umpan ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal hasil yang sangat memuaskan berhasil sukses sesuai apa yang diharapkan oleh sahabat terima kasih sudah menonton jangan lupa buat sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya like komen dan bagikan sekali lagi terima kasih banyak dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan semoga kita diberikan umur panjang sehat sukses selalu amin ya robbal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati